Intro Tenaga medis di Provinsi Gorontalo yang bertugas menangani kasus virus corona akan diberi insentif. Upaya tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja tenaga medis dalam upaya penanganan dan penjagaan penyebaran virus corona. Angin segar tersebut disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie diselah-selah kunjungannya saat meninjau kesiapan dan fasilitas gugus tugas percepatan penanganan virus corona di Rumah Sakit Ainun. Selain itu, Gubernur juga mengimbau kepada Bupati dan Wali Kota untuk menutup tempat-tempat hiburan malam yang ada di Provinsi Gorontalo. Penutupan ini tentu dilakukan untuk menghindari penyebaran virus corona. Sudah sesuai sampaikan, hari ini akan berpulauan surat ke Bupati dan Wali Kota, kita juga berpulauan korek untuk menutup menutup tempat teramian, kafe-kafe yang potensi akan menjadi penyebaran. Corona ini juga mengimbaukan, maka kalau melawan harus berpulauan. Hingga hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Provinsi Gorontalo masih nol kasus positif virus corona. Data ODP berjumlah 265 kasus. 72 selesai pemeriksaan, sisanya 193 sedang diperiksa. Data PDP berjumlah 13 kasus, 8 sedang pemeriksaan spesimen, dan 5 dinyatakan negatif virus corona. Data por 50 Stephen vull Data Auto Data Indonesia 'llDetkób目 awesome Movieritt 발�əholders